Hai set my friend welcome back again with mikrobolovers games jadi sekarang jarang banget upload ya soalnya lagi benar lumayan ini dan saya nungguin tripod juga jadi ini judulnya bukan tentang ikan sortirannya judulnya itu harga ikan cupang murah Oke kita bahas Oh gengs jadi hari ini membahas tentang ikan cupang katanya harganya murahnya gimana ya kalau gua sih enggak ini ya mau nggak pernah terlalu ngikutin harga update dan ikan cupang kalau gua masih ngeliat kualitas si ikan dulu ya kalau untuk harga gitu ya di gua juga ada yang misalkan di bawah 5.000 eh di bawah 10.000 gitu di bawah 100.000 itu ada di atas 100.000 juga ada tergantung kualitas yang udah disortir yang udah bener-bener patent tuh harganya ada nedanan gitu ya kalau gua gua dan gua sih enggak terlalu niat banget ya gua mah seneng aja karena gua seneng terus gua hobi juga lah gua hobi juga di ini ya enggak terlalu dipokusin sih kecuali kalian itu hobinya hobi karbitan jadi ikut-ikutan karena waktu kemarin tren ikan cupang naik ikut naik ikan cupang ini kalau menurut gua sih bukan harga ikan cupangnya yang turun sih sebenernya tapi kualitas ikan cupangnya itu kurang gitu ngerti enggak sih jadi kayak misalkan harga blurim itu sekarang turun misalkan 200.000 tapi harga apa tar kuning koper ya kalau nggak salah kuning koper 10 juta nah jadi yang ngebedain itu kan kualitas ya misalkan kayak jenis-jenisnya ya kalau gua sih kalau pensi terserah sih gua sih enggak tahu ya kalau pensi kuperet yang gua tuh yang biasa ya itu harganya punya pasaran nya berapa juga gua nggak tahu sih relatif sih kalau di gua kalau gua sih yang top grade itu biasanya di atas 500.000 kalau yang kualitas standar di bawah 500.000 lah ada yang goceng juga ada sesuai kalau yang ini yang dijekan buat anak-anak bocah kadang-kadang bisa nanyain pengen ikan koceng atau bersediain terus kenapa sih mereka ikan cupang yang offline lebih mahal daripada yang offline yuk tengah jen video neng oh yang air aja tadi ngasih tukeran kamu air koreceh ya keneh seratus teteh eh 50 doang tadi di simana hai 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 cepet ditukerkan ureceh mara 52 emang kamu ya ya hai 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 gitu ya tapi tadi ada kembala dikit kalau gue sih nggak nggak ngikutin terlalu update kualitas kualitas lima ribuan kualitas lima ribuan nih lima ribuan tuh selo-selo nggak jelaskan kalau yang gini ini belum tentu ini harganya bisa 500.000 yang kayak gini ini kan masih persop baru sortir nih harganya bisa melambung tinggi nih kayak gini nih nah itu kayak gitu itu harga-harga ada di atas 500.000 Hai ini tuh banyak tuh cuma ikan terjekan tuh kayak gimana nih Hai tuh jadi si ekor atau bengkok badannya bengkok tuh padahal warnanya kontras banget warnanya kontras banget asik cuman ya ekornya bengkok cuman ya bengkok tuh minusnya di ekor tuh banyak sih yang maksudnya yang bener-bener eh masuk kelasnya gitu cuma Hai tuh ini WS itu cuma ya gitu kan kata gua yang tadi tuh 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 ini botak doang kagak ada pengetah kumpernya gitu walaupun ngetau cuman ya harga-harga goceng ini udah bener-bener harga goceng kalau datang sini kalian nyarinya yang harga goceng ini gua kasih nih nyerok sendiri nih akurat tuh hatunya goceng kalau yang ini ini belum gua pasti belum gua jual jadi sih ikan ini tuh Pak gua botolin dulu kayak gini nih ntar baru naik ke botol kayak gini nih terus baru menerima otoples gitu biasanya kan harganya udah lumayan gitu ya itu sih menurut gua gua sih nggak pernah ngomongin harga goceng ini kan yang masih bahanan 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 yang apa ya disebutnya bahanan enak ya ini tuh udah pundak-notol tuh di pundaknya kelihatan-kelihatan kan asik banget ini juga nih kita udah notol-notol tuh wadanya tuh masih bahan sih itu baik ini gua mau main point sortiran itu biasanya gua diumuran 4 bulanan 4 bulanan 4 bulan setengah baru gue sortir ya gitu soalnya masih best girl best girl juga nih tuh ada yang udah mecah juga cuma gua nggak tahu untuk warnanya keluarnya kayak gimana daripada kalian baru selo kan baru selo gini nih belum notol tapi udah kalian kan botolin sayang misalnya takutnya selo abadi soalnya gua pernah dulu pengalaman pertama itu selo jadi selo abadi gitu yang kayak gini lu jual berapa bang nih kalau misalkan bahanan gini kalau bahanan ya kalau di tempat gua tergantung kalau lu ngambil langsung ya di bawah 75 bisa kalau lu ngambil langsung ya ngambil langsung ya itu datang sini aku kasih harga di bawah 75 tapi kalau online yang mau ngambil langsung ya gua pastinya eh pasti di atas 75 tapi nggak kalau bahanan sih kalau gua nggak 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 akan lebih dari 50 ini ya 150 biasa 100.000 bahanan cuma bahanan-bahanan yang bener-bener jadi gitu kayak mana ya ntar ya naik tuh ini bahanan-bahanan enak nih ini betinaan ini tuh telur nih kalau lihat ya tuh ah ini mah udah enak enak tuh bahanan-bahanan yang udah notol gitu bukan bahanan-bahanan yang asal bahanan doang kalau gua ngomong-ngomong selo ya gua masuknya ikan gocengan beskau juga masuk ikan beskeng tapi jarang sih ini kalau di tempat gua ada yang beskau abadi kalau selo abadi banyak nah ke Jepang itu kuning-kuning ini ini tuh ini udah udah mulai selo ini tuh kuning tuh tuh ini tuh masih selo jadi aku enggak tahu nih mutasinya kemana soalnya ini crossing nih crossing aneh ntar gua kasih tau deh kalau hasilnya bagus ya kalau misalkan progres bagus ya gua lanjut kalau progres jelek ya gua masukin ke ikan gocengan mayan enak bocah banyak yang pada mau itu aja sih kalau gua mah ya nggak pernah komentar tentang harga ikan enggak kalian sih kalau yang ngomongin harga ikan cumpangku kalau pun berarti tetap sekalian tak put kalian udah malas nih cara kita kayaknya turun gitu udah kalau misalkan ada yang sering nih ikan cumpang ini gitu misalnya kemarin keren Ironman gue tahu tapi harganya gue enggak tahu mengikuti harga gua kalau gua suka ya gua beli kalau enggak enggak kayak misalkan Ironman gue enggak suka eh karena Ironman kan maksudnya enggak 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 terlalu demen lah gua itu lain gua enggak beli bukan karena harganya bisa tinggi atau harganya murah gitu males aja gitu gua enggak enggak suka gitu kalau misalkan kayak Facebook atau yang redhead itu kan karena gua suka jadi gua beli padahal harganya tuh ada yang murah ada yang mahal cuma gua lihat kualitas juga sih kalau itu kualitas tergantung kalau harga murah atau mahal mah ya kayak gua tadi kan gua udah nunggu kualitas yang 5.000 sama kualitas yang harga diatasnya Rp100.000 tuh beda kan maksudnya udah dibuat lagi itu fungsinya main dengan kualitas jadi itulah komentar gua saatnya gue enggak tahu gua emang komentar ya enggak ya Oke see you next time salam Prabu Loper salam bed artis nggak merah nggak makan bos setelah kualitas